Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya informasi, edukasi, dan tutorial bersama siapa? Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan Pembahasan mengenai pengisian DRH Yang pada video sebelumnya baru sampai pengisian di menu keluarga Nah sekarang kita akan melanjutkan pengisian di poin kelima 1, 2, 3, 4, 5, yakni mengenai organisasi sudah ya kemarin Kita langsung saja ke bagian bawah Oke, pada bagian kelima ini di keterangan lain-lain Kita akan memasukkan identitas ya untuk surat keterangan catatan kepolisian SKCK, kemudian surat keterangan sehatnya semandir dan rohani Dan surat bebas nafsa Jadi untuk mengisikan keterangan di sini Kita harus terlebih dahulu menyiapkan ketiga surat tersebut Yang pertama yang harus kita siapkan adalah SKCK Saya akan buka ya contohnya Ini SKCK yang saya buat ya Di Polres Yang kita butuhkan untuk SKCK ini Yang pertama adalah nomor ya Jadi nomor itu yang berada di sebelah sini ya Nah, yang berada di sebelah sini Nomor yang di sini Jadi buka nomor yang di atas ini ya Kemudian yang kedua yang kita butuhkan di SKCK ini adalah Kita scroll ke bawah Nah, ini tanggal Tanggal pembuatan SKCK Jadi adanya di sini ya Dikeluarkannya di mana Kemudian yang ketiga Yang kita butuhkan di SKCK ini adalah Pejabat yang membuat Atau mengeluarkan ini Menandatangani ya Tepatnya menandatangani SKCK ini Oke, kita kembali ke halaman pengisian Kita masukkan ya Nomor SKCK-nya Sesuai dengan yang ada di SKCK kita masing-masing Perlu ketelitian ya Hati-hati Jangan sampai salah Disesuaikan dengan surat yang tertera di SKCK Kemudian selanjutnya kita masukkan tanggal surat Atau tanggal SKCK Dibuat itu tanggal berapa Silahkan bisa kita pilih ya Tahunnya, kemudian bulannya, dan tanggalnya Dan selanjutnya adalah Nama pejabat penandatangan SKCK ini Karena di bawah itu tidak ada ketentuan ya Tidak ada ketentuan ya Tidak ada keterangan mengenai apakah gelarnya ya Bukan jabatannya dia Gelar pendidikannya dimasukkan atau tidak Jadi untuk SKCK ini Jadi untuk SKCK ini saya masukkan gelarnya Yang menandatangan ini Contohnya di SKCK saya Yang menandatangan gelarnya adalah SH Jadi saya masukkan ini SH-nya ya Sarjana hukumnya Beda dengan surat keterangan Kesehatan jasmani dan rohani Jadi yang dimasukkan hanyalah Nama saja Nama dokternya saja Tanpa dimasukkan gelarnya Kemudian selanjutnya Yang kita masukkan adalah Nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani Nah di bagian bawah Ada keterangan Kalau surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya Itu terpisah Maka Semua nomor suratnya dimasukkan Dengan menggunakan tanda garis miring Tapi kalau disatukan Surat keterangan jasmani dan rohaninya Itu dalam satu buah surat Maka ya cukup saja Satu nomor surat keterangan tersebut Kita isi di sini ya Nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani Kemudian dikasih garis miring ya Untuk memasukkan surat keterangan rohaninya Selanjutnya kita akan memasukkan Tanggal surat keterangan sehat jasmani Apabila suratnya terpisah Keterangan jasmani ada Keterangan rohani ada Dengan tanggal surat yang berbeda Maka yang dimasukkan cukup Tanggal surat keterangan jasmani saja Oke kita lanjut ke pengisian nama dokter Tanpa gelar ya di sini Tanpa gelar depan Kembali lagi kalau misalkan surat keterangan jasmani dan rohani Yang menandatangani suratnya berbeda Keduanya maka kita masukkan dengan menggunakan Tanda garis miring Tetapi kalau misalkan satu dokter saja Ya kita cukup memasukkan satu nama tersebut Selanjutnya kita di sini Masukkan surat keterangan bebas nabzah ya Selanjutnya kita masukkan Tanggal surat keterangan bebas nabzah tersebut Saat pembuatan surat itu tanggal berapa Kita tinggal pilih ya Sekali lagi masukkan datanya dengan hati-hati ya Jangan sampai salah Selalu cek and recheck Selanjutnya kita masukkan Nama pejabat peneratangan surat keterangan bebas nabzah Tanpa menggunakan gelar ya Jadi cukup nama saja di sini Kemudian selanjutnya di sini ada kotak persegi panjang ya Keterangan lain yang dianggap perlu Nah di sini keterangannya apabila di sini ada ciri khusus ya Mohon maaf catatannya di sini seperti mengalami kecacatan ya Maka cukup isikan di sini tanda khususnya Tapi kalau misalkan tidak ada ya tidak perlu Saya juga dikosongkan di sini ya Oke kalau semuanya sudah terisi Berarti kita selesai Mengisikan semua data di keterangan lain-lain pada poin 5 ini Selanjutnya di bagian bawah Kita masukkan capca ya untuk masuk ke menu selanjutnya Nah di sini pada poin 6 kita harus mengunggah dokumen yang sudah kita persiapkan dan identitasnya sudah kita masukkan di poin 5 tadi Di sini silahkan bisa dibaca ya Ada cetak DRH perorangan Ada cetak DRH riwayat Dan semuanya setelah dicetak itu harus diunggah ya ke menu dokumen yang ada di bawah bagian sini Tetapi Kalau saya sebelum mencetak ini ya Maka kita isikan dulu semua jenis dokumennya ya Kita akan input Kita unggah surat pernyataan 5 poin ya Kalau di daerah saya ini bisa menggunakan surat yang pertama kali kita buat ketika pendaptaran P3K test ya Kemudian yang kedua kita unggah file scan surat keterangan catatan kepolisian SKCK ya Yang ketiga adalah file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSJSN Jadi yang di atas tadi ya Karena ini belum selesai pengisian Jadi akan saya kosongkan terlebih dahulu Nanti setelah selesai kita akan unduh ya Dan selanjutnya kita akan unggah surat keterangan bebas nafza ya Selanjutnya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani Kita unggah Saya digabung ya Karena ada dua surat yang digabungkan Antara sehat keterangan jasmani dan surat keterangan sehat rohani Selanjutnya Kita unggah adalah ijazah ya Selanjutnya kita unggah transkrip nilai ya Selanjutnya adalah surat lamaran ya Nah di tempat saya itu menggunakan surat lamaran yang sebelumnya sudah dibuat Bagi yang mau baru juga silahkan dengan sudah dibubuhi e-meteraya Dan yang terakhir kita masukkan pas foto ya Dengan latar belakang merah Mengenai pakaiannya asalkan sopan ya Jadi tidak wajib pakai jas Nah selanjutnya kalau sudah diisi Maka kita sudah siap untuk mencetak DRH Yang akan dimasukkan ke poin nomor 3 ini ya Di jenis dokumen Tekan cetak DRH perorangan dulu ya Saya simpan di sini Kita buka seperti apa bentuknya ya Kalau yang penasaran yang belum mengisi Jadi seperti inilah tampilan dari DRH perorangan Isinya ada daftar riwayat hidup Ada foto Ya di sini ada nama Kabupaten kota Tanggal lahir Jenis kelamin Kita scroll ke bawah Kemudian ada agama Ada status Ada email Nomor telepon Di sini ya Ada jalan kelurahan Kecamatan kabupaten Ada provinsi Ada tinggi badan Berat badan Rambut Pokoknya ini yang kita isi di perorangan data yang pertama ini ya Dan DRH perorangan ini Kita harus isi ya Kita harus print terlebih dahulu Kemudian kita isi yang bertanda bintang dengan Tulis tangan ya Di sini Menggunakan huruf balok dan bertinta hitam Oke saya akan contohkan Yang sudah saya isi Oke seperti inilah Daftar riwayat hidup atau DRH perorangan Yang sudah saya tulis tangan ya Di tanda bintang ini Ada nama Ada keupaten Kota Tinggal mengikuti Apa yang sudah dituliskan di atasnya Oke yang dituliskan cuma Yang tiga itu ya Selanjutnya kita cetak DRH riwayat Kita buka ya Biar jadi penasaran Bentuknya seperti apa Oke bentuknya seperti ini ya Terdiri dari Pendidikan Di sini lengkap Kemudian di bagian Romawi ketiga ya Di sini ada Riwayat pekerjaan Yang kita masukkan di Pengisian DRH sebelumnya Bagian yang keempat Tanda jasa atau penghargaan ini Kalau ada ya Bagian kelima Adalah Riwayat Keluarga Mulai dari Suami atau istri Kemudian anak Kemudian orang tua Saudara kandung Ada bapak atau ibu mertua Kemudian bagian yang keenam Di sini ada Riwayat Atau keterangan Organisasi ya Dan yang ketujuh Di sini adalah Keterangan lain-lain Keterangan lain-lain ini Adalah Identitas surat-surat Yang kita masukkan Mulai dari SKCK Kemudian surat keterangan Sehat Dan surat keterangan Bebas Nafzat Di sini keterangan lain Tadi yang nomor empat ini Tidak kita isi ya Selanjutnya Untuk DRH riwayat ini Tidak ada yang Kita terus tangan Selain di bagian Alamat Tanggal surat ini ya Dan yang kita masukkan Di sini adalah Kabupatennya Di sini tanggalnya sudah ada Sesuai dengan tanggal kita Cetaknya Kemudian di sini yang membuat Ada Nama kita masing-masing Dan di sini ada kotak Menteri yang harus kita isi Menteri elektronik 10.000 Dan ini harus kita buang ya Supaya nanti Pas dicetak Itu ternatangannya Bisa jelas Tidak ada tulisan Materainya Setelah kita print Kemudian kita isi Ternatangan Lalu kita bubukkan Materai elektronik Kemudian kita gabungkan Dengan bagian Yang pertama Atau romawi pertama Yaitu mengenai DRH Perorangan Yang ada fotonya tadi Dan selanjutnya Setelah kita Gabungkan Dan kita scan Maka kita tinggal upload ya Dan inilah tampilan Setelah saya mengunggah File scan Daftar rewet hidup Yang sudah Diisi tulis tangan Diisi alamat Kemudian di tanah tangan Dan sudah dibubuhkan Menteri elektronik Kita lihat ya Oke ini yang tadi ya Daftar rewet hidup Yang sudah ditulis tangan Ada tiga bintang disini Nama Kabupaten atau kota tempat lahir Kemudian tanggal lahir Kita scroll ke paling bawah Nah dan ini Yang terakhir adalah Tanda tangan ya Disini kita masukkan Tulis tangan Alamat Ini sebenarnya bisa Kabupaten kita Bisa provinsi kita Tidak ada aturan yang baku Yang penting diisi Dan tidak fatal Ini apabila Terdapat perbedaan disini Ini tanggal ketika kita Mencetak DRH ini Kemudian Ini kita Tanda tangan ya Setelah di print Kemudian kita scan Kita gabungkan Kedua DRH ini Kemudian kita bubuhkan Menteri seperti biasa ya Kita kembali ke sini Dan apabila Sudah Diunggah Semua dokumen ya Datanya semua sudah lengkap Apabila kita yakin Kita bisa mengakhiri Proses pengisian DRH ini Perlu diketahui Bapak Ibu Pemirsa semuanya Untuk pengisian DRH Banyak sekali ya Yang harus kita lakukan DRH ini Yang pertama Bagian romawi pertama Untuk daerah perorangan Itu bentuknya Portret ya Jadi memanjang Kalau untuk DRH riwayat Itu bentuknya Adalah Landscape Jadi dia Datar Nah ketika Digabungkan Kita scan Kita gabungkan Maka semuanya Harus berada Dalam Bacaan yang Lurus ya Sehingga Untuk yang bentuknya Portret kan sudah Sesuai Nah yang bentuknya Landscape Tidak boleh miring ya Harus Tegak Jadi bagaimana caranya Kita Memutarkan Yang bentuk Landscape tersebut Kemudian Untuk Menandatangan DRH Yang bagian Akhir Kita harus Membuang dulu Kotak yang ada Tulisan Materainya ya Dan itu Semuanya saya Menggunakan Aplikasi Nitro Untuk mengetahui Bagaimana caranya Silahkan Bapak ibu Pemirsa semuanya Ikutin terus Channel Kang Sam ini Semuanya akan Saya buat tutorialnya Apabila ada Pertanyaan Masukkan Saran Koreksi Kritik Silahkan Langsung saja Cantumkan Di kolom komentar Di bawah video ini Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Silahkan bisa Di-share Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh